Faktorisasi Prima Cara menentukan faktorisasi prima yaitu menggunakan pohon faktor Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu faktorisasi prima Faktorisasi prima itu membagi suatu bilangan atau angka ini menggunakan bilangan-bilangan prima Atau hasil dari ini namanya adalah faktor prima Bilangan prima yang merupakan hasil dari pembagian bilangan ini disebut dengan faktor prima Lalu kita sekarang mulai kerjakan menggunakan pohon faktor Begini cara menggunakan pohon faktor Seperti segitiga tapi tanpa alas ya Jadi angka 12 ini kita bagi dengan bilangan prima Bilangan prima itu meliputi 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Yang pertama kali kita bagikan adalah angka 2 Angka bilangan prima yang pertama Kita bagi angka 12 dengan angka 2 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 Kemudian 6 bisa dibagi 2 hasilnya adalah 3 Kemudian 3 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima lagi Kemudian angka 16 kita bagi dengan angka 2 16 dibagi 2 hasilnya 8 Kemudian 8 kita bagi lagi dengan 2 hasilnya adalah 4 4 dibagi lagi dengan 2 hasilnya adalah 2 Kemudian angka 20 kita buat pohon faktornya Angka 20 dibagi dengan 2 bisa hasilnya adalah 10 Hasilnya dituliskan di tangan sebelah kirinya Membaginya atau bilangan primanya dituliskan di tangan sebelah kanannya Kemudian 10 dibagi dengan 2 masih bisa dapat 5 5 masih bisa dibagi 2 tidak bisa Maka berhenti sampai di sini Lalu manakah yang disebut dengan faktorisasi 5 Yaitu yang berada di kaki kanan dari faktor atau pohon faktor ini Dan bagian paling bawah 2, 2, 3 Ini yang paling kanan 2, 2, 2, 2 Kemudian dari angka 20 ada 2, 2, 5 Nah angka yang kita bulat-bulatkan ini merupakan faktorisasi prima dari masing-masing angka ini Kita tuliskan di sini jawabannya Faktorisasi prima Dari angka 12 yaitu 2, 2, 3 Berarti 2 nya ada 2 kali 2 nya ada 2 kali bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 Dikali 3 Kemudian dari angka 16 faktorisasi primanya 2, 2, 2, 2 2 nya ada 4 kali Berarti kita tuliskan 2 pangkat 4 Kemudian dari angka 20 Ada 2, 2, ada 5 2 nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 Dikali dengan 5 Nah inilah yang disebut dengan faktorisasi prima Caranya seperti ini menggunakan pohon faktor Kenapa kok tadi dibaginya 2 terus, 2 terus Karena bilangan tersebut bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling sedikit Yaitu angka 2 Kalau misalnya disini angkanya 15 Disini 15 Misalnya 15 bisa dibagi 2 Tidak bisa Maka 15 dibagi dengan bilangan prima di atasnya 2 Yaitu bilangan prima 3 15 dibagi 3 Hasilnya adalah 5 5 sudah tidak bisa lagi dibagi Maka faktorisasi prima dari 15 Yaitu 3 kali 5 Lalu apabila tidak bisa dibagi dengan 2 Tidak bisa dibagi dengan 3 Maka dibagi dengan bilangan prima di atasnya lagi Dibagi 5 Seperti itu dan seterusnya Maka hasilnya Kita temukan jawabannya disini 12 Faktorisasi primanya 2 kali 2 pangkat 2 Dikali 3 16 yaitu 2 pangkat 4 20 yaitu 2 pangkat 2 Dikali 5 Sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih